Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube saya Anies Fijazilah Sekarang ini saya akan membuat kue atau cemilan Dari hanya dua bahan ini ya Sudah terlihat ya Ini bahannya coklat bubuk dan SKM Indomil Kalau begitu langsung saja Simak cara saya membuat kue atau cemilannya ya Nah sekarang saya langsung menggunakan api kompor ya Ini pakai api kompor yang kecil saja Seperti biasa saya ditemani oleh anak saya yang paling kecil Yaitu adek api telur ya Masak-masak berdua Kemudian saya siapkan teplon Kemudian ketiga saset SKM Indomil ini mau saya buka Bismillahirrohmanirrohim Yang satu setelah ini Kemudian yang satunya lagi Nah ini nunggu supaya agak encer dulu ya Ke encer dan mateng Nah ini sudah encer ya Tandanya sudah hangat susunya Sepertinya sudah mulai apa itu namanya Ngerambut-ngerambut Ngetuk ya Bentar lagi Lalu mau saya kasih Coklat bubuk Dua sendok makan dulu Yang pertama Satu Dua ya Satu sendok pakai takaran sendok munjung Dua sendok makan Kemudian langsung saya aduk Nah jadi ini memberikan Apa itu namanya Coklat bubuknya secara bertahap ya Matikan dulu apinya Karena sudah mendidih ya Ini tadi terlihat Dan ini sudah terlihat Tidak merata Lalu saya tambahkan lagi Dua sendok makan Satu Dua Asap Viko warna coklat ya Dan diaduk lagi Hingga merata Nah ini juga sudah Merata ya Kemudian Sekarang mau saya tambahkan lagi Ini Dua Sendok makan Oke Dua sendok makan Yang ketiga kalinya Kemudian Kemudian mau saya aduk lagi Ini juga sudah tercampur rata Lalu mau saya tambahkan lagi Satu sendok makan Satu sendok makan Coklat bubuknya Kemudian bisa diaduk Kemudian bisa diaduk Kembali Seperti ini Seperti ini Hasilnya Kemudian ini mau saya letakkan Di Kulkas Supaya dingin dulu ya Ini Dan selanjutnya Ini Saya mau Masukkan Tiga sendok makan Tiga sendok makan Bubuk coklat Pada teflon Yang sudah saya siapkan sebelumnya Ini ya Sudah saya panaskan Di atas kompor Pakai api Yang kecil ya Dua Tiga ya Tegarannya pakai Satu sendok penuh Untuk saya sangrai Ini apinya Pakai api yang paling kecil Ini diaduk terus Sampai Terasa Agak ringan Jadi Tidak lama-lama Supaya tidak pahit Sudah Dan sekarang Mau saya angkat Lalu ini Seharingan Dan Coklat yang telah Saya sangrai Tadi Mau saya letakkan Di sini semua Lalu langsung Saya taburi ya Pada pelanannya Seperti ini Kemudian Sambilan coklat Tadi yang sudah Saya letakkan Di kulkas Beberapa saat Ini saya keluarkan Dan ini hasilnya Dua saya buka Nah Sudah kata Mengeras Nah Ini hasilnya Ini taruh di sini ya Kemudian di atasnya Saya taburi Coklat bubuk lagi Dan kemudian bisa Dipotong-potong ya Sesuai dengan keinginan Memotongnya Bisa besar-besar Ataupun kecil-kecil Jadi di sini Mau saya potong Di tengah dulu Bismillahirrahmanirrahim Kemudian gini Nah sudah selesai Itu juga bisa Ya dibentuk Sesuai dengan Keinginan Nah seperti ini Sudah saya rapikan semuanya Dan seperti inilah hasilnya Ini siap untuk dinikmati Atau disantap Atau kue ini Bisa juga Buat isi meja Atau sugahan Saat lebaran ya Silahkan mencoba Dengan hanya Dua bahan Jadi camilan coklat Yang nyoklat banget Ya enak rasanya Terima kasih Bagi semuanya Yang sudah Menonton Meluangkan waktu Sampai selesai Sampai jumpa Di video saya Yang selanjutnya Ya Saya mau mencobanya dulu Tapi sebelumnya Dari sini Bismillahirrahmanirrahim Ini ya Bismillahirrahmanirrahim Coklat banget Udah sedian Udah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh